Tanang pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat terbang Kalau anda umat Muhammad wajib membalas salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur Atas kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kita nikmat Antara lain nikmat iman Nikmat kesempatan Dan nikmat umur Dan kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini Selawat serta salam semoga sentiasa tercurahkan kepada junjungan alam Orang dirindukan surga Orang dirindukan kelopak kurma Sehingga ia menangis merintik Tiada lain dan tiada bukan Melainkan is the best of ranking is the best Nabi Muhammad SAW Sebab dasar jasa beliau Kita bisa membedakan antara hak yang baik dan yang buruk Antara yang halal dan haram Antara jalan menuju surga dan jalan menuju neraka Pada kesempatan kali ini Izinkan saya Membawakan sebuah judul pidato Yang berjudul pendidikan moral Jika kita membicarakan tentang pendidikan moral Tentu ditunjukkan tidak hanya para pelajar saja Akan tetapi ditunjukkan kepada semua kalangan masyarakat Yang hidup berkelompok Pendidikan moral sangatlah penting Dan sangat dibutuhkan di berbagai sisi kehidupan Saat ini Banyak dari kita yang memajukan dan mengembangkan pendidikan intelektual yang kita miliki saat ini Namun tanpa sadar Mereka merupakan pendidikan moral yang semestinya juga harus seimbang Banyak hal telah membuktikan Bahwa di negara kita ini negara Indonesia Pendidikan moral sangat mengalami kemunduran Contohnya Mudanya anak-anak di bawah umur yang mengakses dan menonton video porno Kurangnya rasa hormat anak muda kepada yang lebih tua Perdagangan manusia yang marak terjadi Hingga pembegalan motor yang menimbulkan korban jiwa Ini cukup membuktikan Bahwa saat ini Indonesia berada di ambang kehancuran Bagaimana saya mengatakan begitu Mengurus diri sendiri pun kita belum mampu Apalagi mengurus orang lain Yang lebih utama Munculnya generasi Islam yang mempunyai sifat teladan Seperti dicontohkan oleh Nabi Ismail AS Yang taat kepada perintah kedua orang tua Yang sabar melaksanakan perintah Allah Begitu pun sebaliknya Munculnya figur generasi Islam Yang mempunyai harapan bangsa Harapan negara Dan harapan Islam Untuk itu Wahai generasi Islam Jangan kau siasiakan masa mudamu Tidak ada tempat maksiat Tergelincing dengan minuman-minuman keras Perjudihan Dan terjerumus dalam obatan-obatan Dan terlarang narkobati Narkotika komitera Karena itu semua Akan terkikis nilai-nilai keimananmu Dan masa depanmu Akan hilang Begitu pun Dengan orang-orang munafi Pesan dari saya Untuk kaum muda masa sekarang Jadilah generasi penerus Bukan generasi penyerumus Jadilah generasi pembelagama Bukan generasi pencela agama Jadilah generasi yang taat Bukan generasi yang penumaksiat Jadilah generasi yang kompak Bukan generasi yang berserak-serakan Itu saja yang saya bisa sampaikan Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Wabilaitu fiwa hidayat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Man Gandai Dua dompu Bye